Udah men-treatment ikan cana marugua ini dengan daun ketapang gitu Selama kurang lebih kayaknya kalau sekarang udah sebulanan sih Jadi bisa jadi warna yang menguning dan Yoi, halo guys, bila-bila gue udah di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan bercerita mengenai Hasil treatment dari pellet MPX guys Jadi kan seperti yang kalian tau, gue tuh semingguan yang lalu ya Baru aja beli pellet yang membuat gue penasaran gitu Jadi gue tuh pengen tau loh, kayak dia itu apa sih gitu kan manfaatnya untuk ikan-ikan cana Meskipun ya emang udah dibilang di penjelasannya di deskripsinya Kalau pellet MPX ini adalah untuk membuat ikan cana kita itu jadi aktif dan anti-mager guys Katanya seperti itu sih Makanya gue akan coba buktikan gitu kan Apakah benar pellet MPX ini tuh bener-bener bisa membuat ikan cana itu jadi anti-mager atau enggak Nah untuk hasil treatment nanti yang bakal gue coba sharing kepada kalian Itu kalau menurut gue enggak 100% dari pellet MPX ini guys Jadi kalau menurut gue sih bakal berpengaruh dari faktor-faktor lainnya gitu Kayak misal genetik si ikan, setting tank dari ikannya gitu kan Kalau enggak dari parameter airnya Jadi faktor-faktor tersebut bakal berpengaruh ke hasil treatmentnya guys Kayak gitu sih Jadi tidak bisa menghilangkan faktor-faktor lainnya gitu Faktor lainnya bakal saling berkaitan guys Kalau menurut gue kayak gitu ya Nah berikut hasil dari treatment pellet MPX ini untuk ikan cana-cana gue guys Jadi gue disini ngasih keempat jenis ikan cana yang gue miliki gitu Untuk yang pertama yaitu ikan cana pulkra gue guys Nah kalau untuk ikan cana pulkra ini Kalau yang gue amatin Setelah gue kasih pellet MPX ini Dia tuh suka gigit-gigit ke tank guys Jadi kalau misalkan gue kayak ngasih tangan gue gitu kan Untuk mancing-mancing atau goda-godain si ikan cana pulkra ini Dia tuh biasanya kayak mau gigit-gigit gitu guys Jadi agak sedikit ganas ya Agak sedikit galak gitu Terus kemudian juga ikan jadi sedikit aktif sih Kalau gue liat Mungkin didukung oleh faktor tanknya juga ya Yang jadi lebih luas Makanya si ikannya jadi lebih aktif Berenang-berenang guys Untuk mentalnya sendiri ya Kalau menurut gue Nggak terlalu berpengaruh Karena kalau sebelum dikasih pellet MPX ini juga Ikan cana pulkra gue ini Mau flaring ke tangan gitu Jadi kalau menurut gue sih Untuk mentalnya sendiri Kayaknya emang gitu-gitu aja sih Emang sebelum dikasih pellet MPX ini Dia tuh mau flaring ke tangan juga gitu Nah terus kalau untuk warna dari Ikan cana pulkra ini Menurut gue juga jadi agak berubah ya Kalau menurut gue warna jadi sedikit gelap dan pekat gitu Dari warnanya yang warna biru Jadi biru agak kegelapan Dan juga yellow spotnya ini jadi semakin pekat Kalau menurut gue pribadi ya Cuman ini nggak dari pellet MPX doang sih Kalau menurut gue gitu Karena bisa jadi didukung oleh tank gue Yang dia itu berwarna gelap guys Makanya warnanya ini jadi sedikit gelap dan pekat gitu loh Karena tanknya pun emang berwarna gelap guys Nah kemudian untuk selanjutnya Yaitu ikan cana maru guys Nah ikan cana maru ini kalau menurut gue Setelah dikasih pellet MPX ini Karakternya jadi sedikit aktif guys Dan juga feeding responnya jadi semakin bagus lah Karena kalau menurut gue sih feeding respon ini Bagus ya untuk melatih mental ke depannya gitu Peding respon ini jadi kayak semacam Kalau misalkan dimain-main ini Dia tuh bakal ngikutin guys Nah bisa dilihat oleh kalian Ikan cana maru gue ini Jadi sedikit diikutin gitu loh Jadi sedikit kayak responsif Ketika gue kasih tangan gitu loh Kalau menurut gue kayak gitu ya Untuk mental sendiri Dia belum kayak mau flaring ke tangan ya Cuman dia baru mau flaring ke cermin guys Kalau menurut gue kayak gitu sih Dan itu sebelum dikasih pellet MPX juga Ya mentalnya emang seperti itu gitu Jadi kalau untuk ke tangan Dia tuh belum mau flaring Cuman kalau untuk ke cermin Dia tuh mau flaring guys Nah kalau untuk warna dari ikan cana maru ini Yang pertama dia tuh kalau menurut gue Jadi agak sedikit menguning guys Warnanya gitu Dan juga jadi sedikit muncul keputihan di tubuhnya Atau warna cabungnya ini Jadi semakin banyak sih Kalau menurut gue kayak gitu ya Namun bisa jadi Warna menguning dan juga Cabung yang sedikit Jadi agak banyak ini Disebabkan bukan karena pellet MPX juga ya Mungkin bisa jadi didukung oleh Treatment air ketapang guys Karena disini pun gue Udah mentreatment ikan cana maru gue ini Dengan daun ketapang gitu Selama kurang lebih Kayaknya kalau sekarang udah sebulanan sih Nah selanjutnya yaitu Ikan cana asetika gue guys Nah ikan cana asetika ini Bisa dibilang dia tuh masih baby ya Karena ukurannya ini Di sekitar 10 cm Jadi gak terlalu gede lah Atau mungkin di 12 cm sih Jadi ukurannya tuh gak terlalu gede guys Nah untuk ikan cana asetika ini Kalau menurut gue pribadi Hasil treatment dari pellet MPX ini Yang berpengaruh secara sedimpikan Adalah di cana asetika ini gitu Namun bisa jadi ya Gak 100% dari pellet MPX ini gitu Karena ikan cana asetika gue ini Dia itu baru aja pindah tank Ke single tank gitu loh Dan gue baru aja Mentreatment dia dengan daun ketapang Jadi bisa aja ya Gak 100% dari pellet MPX ini Melainkan dari Gue yang menjadikannya Single tank gitu kan Dan juga Gue kasih treatment daun ketapang Karena beberapa bulan yang lalu Ikan cana asetika gue ini Dia itu mojok gitu kan Gak flaring ke tangan Padahal sebelumnya itu Dia galak banget Dan sekarang alhamdulillahnya Setelah gue pakai pellet MPX ini Dia tuh Sekarang mau flaring ke tangan guys Dan jadi Galak seperti biasanya gitu Jadi galak seperti Sebelumnya aja sih Jadi di cana asetika ini sih Yang kalau menurut gue pribadi Secara sedimpikan Bisa kelihatan gitu Perubahannya Namun ya Seperti yang gue bilang tadi 100% pengaruh Treatmentnya ini Gak dari pelletnya doang gitu Bisa jadi Dari faktor lainnya Kayak misalkan tadi Setting tanknya Atau Dari segi Parameter airnya Yang dimana gue ngasih dia Air daun ketapang guys Nah kalau untuk warnanya sendiri Kalau menurut gue sih Gak begitu Berpengaruh ya Karena warnanya masih gitu-gitu aja Tapi ternyata Kalau misalkan gue amatin Untuk mutiaranya sendiri Dia tuh jadi makin banyak guys Sehingga Kalau gue lihat sih Mutiaranya ini Sampai ke kepalanya guys Jadi kayaknya mungkin Agak sedikit berpengaruh ya Selama gue treatment Pellet MPX ini Kalau enggak Gue treatment dengan daun ketapang gitu Mutiaranya ini Jadi semakin Banyak dan melimpah gitu Hingga ke bagian kepalanya guys Kayak gitu Nah untuk selanjutnya Yaitu ikan cana androo guys Nah gue sendiri kan Punya ikan cana androo Yang gue pelihara dari kecil gitu Nah untuk hasil treatment yang pertama Ikan cana androo gue ini Jadi semakin aktif guys Si ikannya gitu Dan juga Kadang-kadang Dia itu mau melakukan Flaring ke tangan gitu Sebenernya ya Yang gue pertama kali lihat Ikan cana androo gue ini Flaring adalah Ke tangan Bukan ke cermin gitu Malah sebelumnya itu Kayak gak mau Flaring ke cermin gitu Dan setelah gue coba Kasih toilet mpx ini Dia tuh Kadang-kadang Suka flaring ke cermin guys Malah baru pertama kali sih Setelah gue kasih Planet mpx ini Ikan cana androo gue ini Mau flaring ke cermin guys Emang agak sedikit aneh ya Ikan cana androo gue ini gitu Padahal kan Cara umum ya Ikan cana ini Bakal mau flaring ke cermin guys Namun ya Beda lagi Ikan cana androo gue ini Malah pertama kali Dia mau flaring itu Adalah ke tangan guys Kayak gitu Nah kalau untuk dari warnanya Gak sama sekali berubah sih Malah kalau menurut gue pribadi sih Ikan cana androo ini Kayaknya kalau semakin Menua gitu kan Dia tuh warnanya bakal semakin jelek Lebih mirip ke cana limbata sih Kalau gue liat ya Tapi mungkin Baik lagi ke genetik Dan juga ke treatment warnanya gitu Tapi kalau menurut gue sih Ikan cana androo gue ini Makin dia dewasa Warnanya ini bakal semakin Jelek gitu sih Kalau yang gue liat gitu Nah simpulannya apa bang Mengenai pelet ini gitu Simpulannya mengenai pelet mpx ini Kalau menurut gue pribadi Pelet mpx ini Bagus gitu kan Untuk ikan cana Seenggaknya ya Seenggaknya ikan-ikan cana gue disini Suka banget pelet mpx ini gitu Jadi gak perlu kayak Ditreatment dengan menggunakan udang Ditreatment dengan menggunakan Apalah gitu Dilatih dulu gitu kan Enggak guys Jadi Pertama kali gue kasih pelet mpx ini Ikan-ikan cana gue ini Mau makan pelet mpx ini gitu Dan kalau misalkan ditanya Apakah benar bang Pelet mpx ini tuh Membuat Ikan cana kita itu Jadi anti-magar gitu Kalau menurut gue sih Bisa dibilang Bisa gitu kan Untuk pelet mpx ini Membuat Ikan cana kita Jadi anti-magar gitu Cuman kalau menurut gue pribadi Enggak 100% Diakibatkan Oleh pelet mpx ini gitu Bisa jadi Diakibatkan oleh Faktor lainnya Atau harus didukung dengan Faktor lainnya Kayak misalkan tadi Genetik si ikan Setting tank dari Si ikannya Kalau enggak Dari segi parameter airnya gitu Jadi bakal saling Berkaitan guys Untuk membuat Ikan cana kita Jadi semakin bagus gitu Coba kalau menurut kalian Gimana guys Mengenai pelet mpx ini Apalagi kalau misalkan Kalian udah coba Pelet mpx ini Sharing dong di kolom komentar Seperti apa Pelet mpx ini Berdasarkan pengalaman kalian guys Kayak gitu Dan kalau misalkan kalian Tertarik mengenai pelet mpx ini Dan pengen beli ya Pelet mpx ini Gue udah sediakan Link pembeliannya Di kolom deskripsi ya Ada link milkshake gue Di kolom deskripsi Cuman nanti Kalian lihat aja Link pembelian produk Untuk yang gue pake gitu Dan disana kalian scroll aja Scroll scroll aja Lihat-lihat aja Ada pelet mpx 10 gram gitu Dan harganya Kalau gak salah 15 ribu gitu Jadi gitu aja Mungkin yang untuk video kali ini Thanks parah Bagi kalian yang udah nonton Video ini sampai habis Tinggal apa like Share komen Dan juga subscribe Kalian di channel ini Stay kept on the channel Kepoin hewan Kepoin hewan Kepoin aja Sampai jumpa Sampai jumpa